Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sobat peternak Bicintang gas dan hobis Dimana pun kalian berada Kali ini kita akan Share sedikit Satu bahan dan kegunaannya Ini pakan fermentasi ya Sudah berumur 5 hari dan dingin Dan bahan tambahannya adalah Ya betul sekali Ini adalah minyak goreng Minyak goreng Minyak goreng baru atau bekas Terserah merek apapun Mau minyak sayur juga boleh Oke daripada kita Memakai minyak goreng yang baru Sayang dan Kita kebanyakan lagi Banyak minyak goreng bekas Dan minyak goreng bekas Ini lebih bagus sebenarnya Bekas Penggorengan ikan, ayam, tempe Tahu dan lain-lain Kita bisa pakai dosisnya berapa Per kilogram pakan kita campur Dua sampai tiga persen Ya Dua sampai tiga persen Oke kita campur air sedikit Sedikit saja biar lebih Bisa menyatu Jika di Aduk Biar agak homogen gitu Oke kita campur Oke kita campur Ini pakan fermentasi sore ini Dua setengah kilogram Dua koma lima kilogram Jadi saya berinya dua sampai Dua Dua koma lima persen saja Boleh Boleh Tiga persen Boleh Bang kenapa enggak Cukupin tiga persen saja Itu bimolinya masih ada Begini Pakan fermentasi saya ini Sudah lengkap ya Sebenarnya Nutrisinya Sudah ada mineralnya Vitaminnya Topniknya Jagungnya Lima puluh persen pula Dimana jagung itu Paling tinggi Mengandung Energi metabolisme Ya kan Dan lima puluh persen pula Dipakan fermentasi saya ini Nah makanya saya pakai Dua sampai Dua setengah persen saja Dan banyak peternak juga Pakai tiga persen Terserah Ya Tiga persen boleh Kalau saya mau pakai Tiga persen juga boleh Tapi ini sudah Banyak banget ini Sudah tinggi kalori Oke Oke itu ya Takarannya Dua sampai tiga persen Kalau saya Seringnya pakai Dua sampai dua setengah persen Kalian mau tiga persen Bisa Oke Dan fungsinya apa bang Fungsinya ini Saya cuma kejar satu fungsinya Sebenarnya Kalau yang lain-lain Mau kejar ini Kejar itunya Nutrisi yang lain Aku gak pikir itu Aku Kejarnya cuma Energi metabolisme Atau Kalorinya Karena apa Ini pakan indukan ya Unggas atau ayam Jika bertelur itu Memerlukan energi Yang sangat-sangat besar Jadi Apakah jagung 50 persen cukup Itu cukup sebenarnya 40 persen pun cukup Tapi Untuk menjaga Stamina ayam Agar tetap fit Apalagi musim dingin Sekarang ini Yang rentan Sakit Jika Kondisinya kurang fit Kan bahaya Imon berkurang yang bahaya Jadi energinya harus ditambah Makanya Akhir-akhir ini Musim hujan Gak menentu ini Yang dari Sudah Setahun lebih Bahkan dua tahun Hujan gak menentu Apalagi hujan berhari-hari Saya sering tambahkan Minyak jelanta Atau minyak sayur Atau minyak goreng ini Ke pakan 2-2,5 persen Saja buat saya Kalau kalian Mau sampai 3 persen Terserah Munggo Bagus juga kok Oke 2,5 kilo Pas Buat 50 Lebih lah Ayam Ayam dewasa Jadi pencampurannya Harus diaduk rata Biar Minyaknya itu Terserap Sama Semua Bahan pakan Oke Bang Bang gak ditambah Garam bang Boleh tambah garam Garamnya 1% Saja Tapi Saya kan sudah kasih mineral Di sebelumnya Pas experimentasinya Nah ini Ayam arap Ayam arap Pakan halus terus Dari Dia di OC Sampai Bertelur sekarang Sudah hampir setahun Kayaknya Dan kalau ada yang bertanya Bang buat ayam pembesaran Sangat bagus Minyak goreng ini Atau minyak sayur Sangat bagus Tapi dosisnya sama aja 2-3% Ya 2-3% Tapi Pemberiannya Untuk ayam yang kecil Harus Lebih dari 3 minggu Atau pas Dari hari ke-21 Atau hari Saya biasanya Berinya Pas dimulai Di hari ke-22 Jika saya mau beri Ya Jika stop Minyak di lantah Ada Tapi saya biasa Porsir minyaknya Ke Ayam doasa Ayam petelur Mingukan Saya beri keindukan Biasa Lebih Saya lebih milih Beri keindukan Daripada Ayam yang kecil Karena buat ayam yang kecil Bahan saya ada Beberapa macam yang lain Yang lebih aman Kalau ayam sudah dewasa Gini Mau Berminyak Mau agak kotor sedikit Kena tanah Terserah Iminnya sudah kuat Yang penting Jamu tetap Saya kan full herbal Ya Oke Ini memang lagi Sudah lewat Minggu ini sudah aman Kayaknya dari wabah Minggu kemarin Ayam tetangga saya Rata Rata.com Satu tetangga Yang lapor Habis Ayamnya Tersisa Satupun Padahal saya baru Mau beri jamu Sudah habis Ayamnya Oke Jadi ingat ya Takaran 2-3% Per kilogram Pakan Untuk Ayam Buasa Dan untuk Ayam Kecil Boleh diberi Selepas 3 minggu Jangan diberi Sebelum itu Jangan 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 Oke Karena ini kan minyak Ya Bahaya Oke Ini kita semua Kita kasih semua Ke jenis ayam Mau bangko Mau Filipin Mau ulu Mau akar Kita kasih semua Oh ya ini Wadah pakannya Tumpah-tumpah Tapi tenang saja Kita ada beberapa Cleaning service Tumpah-tumpah Dimakan mereka Kita umbar Berapa ekor Yang kecil-kecil Ayam Kapungas Guna Tuh kepalanya Tuh lihatan Gak ada yang Basir Ya Ulu lagi Lagi Tetap lahap Ya Dan insya Allah Ini kayaknya Ulu ini akan Ayam Abitina saya Yang Ini yang Ketinggal sekarang Insya Allah Kita akan Kejar terus Terus Sampai 2, 3, 5 tahun 8 tahun Tanpa kenal Afkir Kenapa bisa Ya tunggu Konten-konten Selanjutnya Kita punya Ayam usia 8 tahun Masih stabil Kita aja yang Kasian Lihatnya bertelur Non stop Kita biarkan Dia mengeram Kasian Kasian juga Kalau diporsir Ayam teman sih Usia sudah 8 tahun nih Minimal Masih oke Badannya Nah ini Filipin kita Masih kita beri Minyaknya Oke Jadi kegunaannya Produktivitas Aman Kehangatan Ayam Di malam hari Di malam hari Jika diberi sore Terjaga juga Oke bosku Pada saat musim dingin Tetap hangat Oke Kurang dan lebihnya Mau dimakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disyui Lating I I We I I I Terima kasih.